Baru kita masuk ke depletion drive. Depletion drive ini namanya banyak solution gas drive, internal gas drive, dissolved gas drive. Itu sama-sama saja. Tapi secara prinsipal, source dari energinya itu adalah gas liberation. Jadi ketika produksi berlangsung, tekanan menurun. Tekanan menurun, gas bebas. Gas liberate. Ketika gas liberate dan tekanan masih turun terus, gasnya sendiri gelembung-gelembung gasnya juga mengalami ekspansi. Gasnya mengalami expansion. Nah ketika gas bubble-nya itu expand, this bubble expand, dia kemudian nge-force dari crude oil untuk keluar dari pori-pori. Dia nge-push oil supaya dia terproduksi. Itu yang terjadi seperti ini. Jadi awal mulanya tekanan di atas bubble point pressure. Ketika produksi berlangsung, tekanan turun. Akhirnya P dikurang dari bubble point pressure. Yang terjadi adalah oil dan free gas. Ketika free gasnya mengembang, oil kedorong. Seperti itu yang terjadi untuk depletion drive atau solusi gas drive. Nah tapi karena tenaga utamanya hanya berasal dari bubble-bubblenya gas. Dan gas itu istilahnya cepat habis tenaganya kalau dari gas itu cepat kempes. Maka recovery factor dari lapangan dengan solusi gas drive itu nggak besar. Dia paling kalau porositasnya bagus, permeability-nya bagus, paling RF-nya tetap kurang dari 35. Nggak banyak yang bisa kita dapatkan dari sini. Dan reservoir dengan tenaga seperti ini, ini yang paling bagus untuk water flood. Karena tenaganya nggak ada. Water flood cocok untuk diberikan ketika reservoir itu lemah energinya. Kalau reservoirnya udah kuat, nggak panggil kita water flood. Jadi ini considerationnya. Kalau kemarin ada ujian recovery factornya masih belum tinggi, berikan sugesti kalian apa yang harus dilakukan. Ada yang bilang water flood, that's good, that's very good gitu ya. Ada banyak teknik kita untuk meningkatkan produksi. Pengeboran, kita banyakin sumurnya. Water flood, work over, stimulasi, artificial lift, kemudian enhanced oil recovery, semuanya itu bisa. Tapi water flood cocok untuk dilakukan di reservoir dengan depletion drive. Nah ada karakter-karakternya ya, itu yang perlu penting sekali untuk kita pahami dari masing-masing drive mechanism. Kalau reservoir pressure-nya, kata kuncinya adalah declines rapidly and continuously. Nggak besar energi dari solusi gas drive sehingga tekanan reservoir itu akan selalu turun. Jadi ya, the reservoir pressure behavior is attributed to the fact that tidak ada fluida dari luar maupun dari gas cap yang memprovide replacement dari gas dan oil withdrawals. Artinya ketika kita produksi minyak tekuras. Gas-gas juga tekuras. Tapi penggantinya apa? Tidak ada pengganti. Tidak ada support dari luar. Tidak ada support dari sistem dari luar. Entah dari gas cap, entah dari aquifer, tidak ada. Jadi reservoir itu akan dalam tanda petik mengalami kekosongan. Mengalami voidage. Karena tidak ada replacement yang mengganti dia. Seperti itu ya. Istilahnya ya, makin lama dia akan mengalami shortage. Karena kehabisan oil maupun gas untuk menyuplai tenaga. Nah bagaimana dengan water production? Kalau tidak ada aquifer, tidak ada water drive, ya kemungkinan besar water production-nya kecil. Atau bahkan tidak ada sama sekali. Tapi jarang. Biasanya secara natural semua reservoir itu pasti punya air. Mungkin airnya tidak besar. Tidak ada aquifer, tapi punya lah water-water yang masih tertinggal di dalam reservoir. Ketika migrasi awal terjadi, migrasi oil terjadi. Tapi kalau dia tidak punya water drive, tidak punya water influx, tidak punya aquifer, water production kecil. Nah gas oil ratio itu juga penting. Ini silakan kalian baca gitu ya. Tapi dia pasti akan meningkat dulu nih. Rapidly increasing gas oil ratio. Ketika bubble point-nya tercapai gitu ya, terlampaui jadi makin kecil, gas oil ratio pasti meningkat. Tapi at some point gas oil ratio juga akan turun lagi karena habis gasnya di dalam reservoirnya gitu ya. Seperti itu. Nah ketika bubble gas itu terjadi, lepas. Ketika bubble-bubble gas dari reservoir itu lepas, bubble-bubble gas itu bisa menyatu. Dan karena gaya gravitasi, bubble-bubble gas yang menyatu itu naik ke atas dan membentuk secondary gas cap. Jadi beda dengan primary gas cap. Kalau primary gas cap ketika reservoir terbentuk, dia udah ada dari awal. Tapi kalau secondary gas cap itu terciptek produksi. Tekanan turun, gas bebas, gasnya ngumpul bareng-bareng, dan kemudian naik ke atas, dia membentuk secondary gas cap. Tapi kuncinya adalah kalau kita punya vertical permeability yang bagus. Jadi gas-gas yang sudah menumpuk tadi itu naik ke atasnya gampang karena ada permeability. Nah, kalau secara ultimate oil recovery, oil production dengan solution gas drive atau depletion drive itu the least efficient. Paling nggak bagus gitu ya. Karena tidak ada support dari energi luar. Gitu ya. Seperti itu. Jadi lemah dia. Dan bukan cuma itu, ketika gas-gas terbentuk, ketika ada muncul saturasi gas, pada saat yang bersamaan, itu akan menurunkan saturasi oil. Dan pada kondisi saturasi oil menurun, relative permeability oil itu menurun juga. Artinya oil makin susah mengalir karena keberadaan gas. Itu salah satu karakter lain dari reservoir. Jadi bukan cuma permeability, tapi ada istilah relative permeability. Nah, relative permeability ini tergantung dengan saturasi. Kalau muncul gas saturasi, maka saturasi minyak turun. Ketika saturasi minyak turun, maka relative permeability minyak juga turun. Seperti itu ya. Karena seperti ini. Kan pada akhirnya saturasi itu SO plus SW plus SG. Ini sama dengan 1. Ini asal mulanya. Kalau SW-nya sama. SW konstan misalnya. Maka yang berubah adalah SO dan SG. Dan tetap sama nih. Misalnya berarti SO plus SG sama dengan 1 min SW. 1 ini konstan, nggak bisa berubah. SW kalau kita bilang dia konstan, maka 1 dikurang SW ini adalah konstan. Berarti SO plus SG adalah konstan. Artinya kalau seperti ini persamaannya, SO naik, SG turun. SO turun, SG naik. Jadi karena penguncinya adalah konstanta. Konstan seperti itu. Jadi ya, entah misalnya, let's say konstannya adalah 1 dikurang SW, misalnya 0,8. Itu SO plus SG, let's say 0,8. Tadi asal mulanya kita tidak ada gas. Ya, asal mulanya tidak ada gas. Karena masih di atas bubble point pressure. Berarti mula-mula awal, SO plus SG sama dengan 0,8 plus 0 sama dengan 0,8. Karena tidak ada gas dulu di awal. Tapi pada akhirnya gas muncul. S, C, SG-nya menjadi 0,2. Berarti SO-nya, SO sama dengan 0,8 dikurang 0,2. Jadinya 0,6. Saturasi minyak turun dari yang awalnya 0,8 menjadi 0,6. Dan karena saturasi minyak turun, permeabilitas efektifnya minyak juga turun. Karena sekarang minyak dan gas saingan. Dia saingan untuk mengalir. Seperti itu. Dan itu menurunkan produktivitinya pada akhirnya. Jadi, ultimetric oil recovery-nya tidak bagus untuk depletion drive. Sudah tenaganya kecil. Untuk mengalir pun dia rebutan sama gas. Makanya, ultimate oil recovery dari depletion drive itu palingan 20-35. Ini kalau reservoir-nya sudah bagus sekali. Seringkali hanya belasan persen. Tidak bagus. Nah, ini sama. Karena oil recovery-nya yang kecil cocok untuk jadi kandidat waterflot atau secondary oil recovery. Nah, ini profilnya. Produksinya naik. Tapi lihat yang terjadi. Cepat sekali ngedropnya. Gitu ya. Sama gas oil ratio. Naik. Tapi habis. Karena gas-gasnya turun semua. Habis berkurang. Reserve for pressure. Turun. Ngedrop. Signifikan. Signifikan sekali turunnya. Jadi, inilah yang kalian temukan kalau kita punya depletion drive. Ringkasannya gitu ya. Pressure for pressure declines rapidly and continuously. Gas oil ratio increase to maximum and then declines. Water production. None. Tidak ada. Well behavior. Seringkali butuh artificial lift atau butuh pumping dari mula-mula. Karena energinya cepat turun gitu ya jeblok. Oil recovery-nya bisa kecil sekali. Hanya 5. Sampai paling bagus. Cuma 30%. Gitu ya. Ini depletion drive index-nya. Oil zone expansion dibagi hidrokarbon voidage. Gitu ya.